Merasa tersinggung dengan ucapan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Tasik Malaya, Dewan Pimpinan Kecamatan Abdesi Kecamatan Karang Nungga, mendatangi kantor KPU Kabupaten Tasik Malaya pada Rabu sore. Para kepala desa merasa tersinggung saat salah seorang komisioner KPU menyinggung terkait penggunaan dana desa, serta menyebut ada kepala desa yang tidak mendukung proses tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Pemerintah Desa atau DPK Abdesi Kecamatan Karang Nungga, mendatangi kantor KPU Kabupaten Tasik Malaya di Jalan Raya Timur Singaparna pada Rabu sore. Kedatangan para kepala desa ini untuk menyuarakan kekecewaan karena merasa tersinggung dengan ucapan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Tasik Malaya pada saat acara pengukuhan Sekretariat PPS Sekecamatan Karang Nungga. Dalam acara tersebut, salah seorang komisioner KPU dalam sambutannya sempat menyinggung soal penggunaan dana desa untuk pemilu. Bahkan dirinya menyebut ada sejumlah kepala desa yang tidak mendukung tahapan pemilu yang diselenggarakan KPU. Untuk suatu rahmi, kedua, kesatu, menyampaikan apa yang dirontarkan oleh dari KPU tadi. Ya mungkin tidak menyudutkan, menyudutkan kepala desa semua, kepala desa yang ada di Karang Nungga. Kesatu, dia bilang kepala desa pandang uang, pandang membantu. Kedua, ketiganya, kepala desa tidak membantu suksesnya pemilu ini. Kan nggak enak. Saya datang aja ke sini sampai satu rahmi menemui kepala desa, KPU menyampaikan aspirasi yang dilontarkan oleh KPU di Kecamatan Karang Nungga tadi. Kepala desa dipasilitasi tempatnya, bahkan komputernya, apanya dikasihkan, pinjam. Dia bilangnya bahwa kepala desa Karang Nungga tidak mendukung. Nah cuma itu aja. Kayak nggak enak. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamanuddin menyebut, kedatangan para kepala desa ini untuk berselaturahmi. Jam-jam menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh seorang komisioner KPU tersebut. Barusan saya tentu ya menerima dulu penyampaian dari teman-teman kami, para kepala desa di Kecamatan Karang Nungga ini berkait adanya. Saya belum bisa menyimpulkan, tetapi adanya ketersinggungan dari para kepala desa atas pernyataan salah satu anggota kami ketika pelaksanaan, pelantikan, pengukuhan sekartanya TPS Kecamatan Karang Nungga. Atas tersebut, kami menerima seperti apa pernyataan yang disampaikan dan yang tidak bisa diterima oleh para kepala desa. Tapi tentu bagian dari kami dan tanggung jawab kami, kami langsung menyampaikan permohonan maaf atas keterjutaan tersebut. Dan ini menjadi catatan bagi kami untuk ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Jamja menilai kedatangan mereka sebagai bentuk kepedulian aparat pemerintah desa terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Jamja menegaskan, kejadian ini menjadi pelajaran berharga agar KPU Kabupaten Tasikmalaya bekerja lebih baik lagi.